Alam keselam hatiku, bila ku dekat denganku Dulu teman, kini menjadi musuh. Begitulah gambaran dari dua sosok pejabat polisi Verdi Sambo dan Krishnamurti. Padahal hubungan keduanya sangat akrab di masa lalu. Krishnamurti pernah berstatus sebagai atasan Verdi Sambo saat menjabat kepala di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sementara Verdi Sambo menjabat sebagai wakilnya. Tak heran, kasus yang menimpa Verdi Sambo saat ini dijadikan Krishnamurti sebagai ajang untuk melampiaskan sakit hatinya lewat kalimat sindir-menyindir. Ya, pasalnya pangkat Krishnamurti dikepolisian saat ini sebagai jenderal bintang 1. Sementara Verdi Sambo sudah jadi jenderal bintang 2. Menarik ya untuk membandingkan perjalanan karir dua petinggi Polri ini. Yuk simak videonya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Dimulai dari Krishnamurti, pria kelahiran Ambon ini memulai pendidikan sekolah dasar di Jakarta. Setelah itu, dirinya masuk ke SMP Negeri 1 Malang pada tahun 1985. Setelah lulus SMP, Krishnamurti memilih pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi di SMA Negeri 5 Bandung di tahun 1988. Berbeda dengan Krishnamurti yang sering berpindah-pindah sekolah, catatan masa sekolah Verdi Sambo terbilang minim. Verdi Sambo lebih banyak menghabiskan masa sekolahnya di tanah kelahirannya. Mulai di sekolah dasar di Sulawesi hingga masuk ke SMPN 6 Makassar. 2. Masuk Akpol Jarak antara Krishnamurti dan Verdi Sambo saat masuk Akpol rupanya tak jauh berbeda. Krishnamurti pertama kali masuk ke Akademi Kepolisian pada tahun 1988 setelah melalui berbagai pendidikan keras, baik secara fisik maupun mental. Dirinya pun lulus dari Akademi Kepolisian Akpol 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991. Selain alumni Akpol, Krishnamurti juga merupakan alumni PT IKA tahun 2000, Sespim tahun 2008, Sespim T tahun 2012, dan Lemhanas PBSA 22 tahun 2019. Sementara itu, Verdi Sambo merupakan alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1994. Itu artinya, Verdi Sambo masuk ke Akademi Kepolisian pada tahun 1990 dan selisih 3 tahun dari seniornya Krishnamurti. Selain pernah belajar di Akpol, Verdi Sambo merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003 dan alumni Sekolah Staff dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2008. 3. Jenjang Karir Setelah lulus Akpol, Krishnamurti menjadi perwira pertama Polda, Jawa Tengah. Setelah itu, dirinya memutuskan menjadi reserse. Karirnya mulai menanjat setelah menjadi Kapol Sekeran Dudungkal Pemalang, Jawa Tengah. Sederet kasus yang diungkapnya membuat karirnya semakin meningkat. Tercatat, dirinya beberapa kali pindah dinas. Seperti berangkat dinas ke Bosnia pada tahun 1996 hingga menjabat sebagai kanit reserse narkoba di Polwiltabes, Surabaya setahun setelahnya. Puncak karirnya pada saat dirinya menjabat sebagai di Reskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2015. Saat itu, Ferdi Sambo menjadi wakilnya. Keduanya begitu dekat dan memecahkan berbagai kasus secara bersama-sama. Bak Bumi Dengan Langit Perjalanan karir Ferdi Sambo terbilang mulus, pernah menjadi bawahan Krishnamurti. Kini memiliki jabatannya melebihi sang atasan terdahulu. Ferdi Sambo mengawali karir sebagai kanit resintel di berbagai polsek yang tersebar di kawasan Jakarta Timur. Setelah itu, dirinya juga sempat pindah dinas di berbagai daerah seperti di DKI Jakarta, Jabar hingga Cateng. Puncaknya, pada tahun 2020, Irjen Ferdi Sambo ditunjuk menjadi Kadif Propam. Karir Ferdi Sambo yang naik secara cepat membuat Krishnamurti ikut bicara. Dirinya menyebut kalau kenaikan pangkat Ferdi Sambo terjadi secara tidak wajar. Berbeda dengan perjalanan karir Krishnamurti yang begitu panjang dan penuh lika-liku. 4. Kasus Yang Pernah Diatasi Sebagai seorang polisi, Krishnamurti pernah menangani sederet kasus besar di zamanya. Mulai dari kasus COVID-19 tahun 2016 yang mengeluarkan satu nama sebagai tersangka, yakni Jessica Kumala Wongsel. Meskipun kasus tersebut terbilang rumit, namun Krishnamurti mampu mengungkap tabir pelakunya. Yang lebih viral, tentu saja insiden bom Sarina Tamrin 14 Januari 2016 lalu. Sosok Krishnamurti jadi perbincangan. Namanya menjadi sorotan. Bahkan, deretan foto aksinya berada di garda terdepan saat baku tembak dengan teroris di depan gedung Sarina, Banjir Pujian dari Kaum Hawa. Sementara itu, Irjen Verdi Sambo juga ternyata memiliki track record yang tak kalah menakjubkan. Terlepas dari dua kasus di atas yang pernah dia bongkar bersama Krishnamurti, Verdi Sambo juga pernah mengungkap beragam kasus. Seperti mengungkap dalang dibalik kasus perdagangan manusia jaringan Timur Tengah tahun 2019. Lalu, Verdi Sambo juga pernah terlibat dalam penangkapan buronan kelas kakap Joko Chandra tahun 2020. Bahkan, Verdi Sambo juga menyeret rekannya, yakni Brigjen Prasetya Utomo yang ikut terlibat dalam penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra hingga Irjen Paul Napoleon Bonaparte. 5. Pencapaian Pribadi Mampu menangani berbagai kasus besar, membuat kedua sosok jenderal ini memiliki sederet pencapaian pribadi. Dimulai dari sosok Krishnamurti, dirinya memiliki sederet penghargaan yang cukup prestisius, seperti Medali Untaes dan Medali Unamit, yang mana merupakan simbol atas partisipasi dan pengabdian Krishnamurti dalam misi perdamaian di negara Kroasia dan Sudan. Tak sampai di situ, Krishnamurti juga pernah memperoleh Medali UN Headquarters dari PBB. Sementara itu, sosok Verdi Sambo merupakan sosok polisi yang juga memiliki pencapaian tak kalah mentereng. Salah satunya, mampu menjadi jenderal bintang dua termuda di Korps Bayangkara, hingga digadang-gadang akan menjadi pengganti ke Polri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo di masa mendatang. 6. Kekayaan Pengalaman dan pangkat tinggi berbanding lurus dengan gaji dan tunjangan keduanya sebagai anggota Polri. Tak heran, pundi-pundi kekayaan keduanya semakin melejit. Dimulai dari sosok Krishnamurti, meskipun tak ada catatan bersih tentang kekayaannya, namun kalau dilihat dari rekam jejaknya dan pencapaiannya selama menjadi anggota polisi, tentu kekayaan Krishnamurti tidak main-main. Setidaknya, sosok satu ini memiliki kekayaan mencapai miliaran rupiah atau bahkan mencapai belasan miliar rupiah. Tak jauh berbeda dengan Krishnamurti, kekayaan Verdi Sambo juga jarang terekspos. Bahkan, dalam catatan LHKPN, namanya tak tertera. Ada kecurigaan tentang Verdi Sambo yang diduga menutup rapat jumlah kekayaannya. Namun, berdasarkan perkiraan, setidaknya Verdi Sambo memiliki harta kekayaan di atas miliaran rupiah. 7. Kontroversi Di puncak keemasan, karir Krishnamurti diterpabadai masalah. Kontroversi dirinya yang diduga melakukan penganiayaan terhadap teman wanitanya, Novena Wijaya, merebak ke permukaan di tahun 2016. Jabatan sebagai wakil Kapolda Lampung terpaksa ditanggalkannya. Namun, baik Krishnamurti maupun Novena mengaku, hal tersebut tak pernah terjadi. Mereka menganggap ada pihak yang sengaja memfitnah Krishnamurti dengan kepentingan tertentu. Sejak saat itu, karir Krishnamurti mandek. Meskipun setelah itu dirinya sempat menduduki jabatan penting di kepolisian. Namun tetap saja, karirnya seolah jalan di tempat. Untuk tolak ukur, seorang Krishnamurti seharusnya bisa menempati posisi lebih tinggi dari sekarang. Sebagai Karomis Interdif Hubinter Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Hal serupa juga dialami Verdi Sampo. Kasus penembakan Brigadir J yang baru-baru ini terjadi. Ikut menyeret namanya dan membuat jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, dicopot oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal asal Sulawesi tersebut kini dimutasi sebagai perwira tinggi, pati di pelayanan markas Yanma Polri. Terlepas dari status Verdi Sampo yang kini berpangkat Inspektur Jenderal, Irjen, yang berarti satu tingkat di atas Krishnamurti yang berpangkat Brigadir Jenderal, baik Krishnamurti ataupun Verdi Sampo, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan semoga saja institusi kepolisian bisa terus berbenah agar bisa memberikan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat.